Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini adalah ultrasound terapi. Nah, untuk materi ultrasound terapi ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Nah, ini untuk materi ultrasound terapi bagian pertama, bagian ke-satu. Oke, kita mulai. Di sini katakan, Sound is defined as periodic mechanical disturbance of an elastic medium such as air. Di sini katakan bahwa suara atau gelombang suara ini merupakan gangguan mekanis secara periodik pada suatu medium yang sifatnya elastis seperti udara. Nah, selanjutnya, sound requires a medium for its transmission and cannot cross a medium. Dan suara ini, gelombang suara ini tidak bisa ditransmisikan, tidak bisa dihantarkan ketika tidak ada medium. Nah, tidak bisa dihantarkan kecuali adanya medium. Selanjutnya, ultrasound refers to mechanical vibration, which are essentially the same as sound waves, but of a higher frequency. Sedangkan yang diistilahkan sebagai ultrasound, ini merupakan gelombang suara, gelombang sound, yang frekuensinya lebih tinggi daripada gelombang suara biasa. Sehingga ultrasound ini, yang membedakan ultrasound dengan suara biasa adalah frekuensinya. Di mana, ultrasound memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan frekuensi suara biasa. Selanjutnya, such waves are beyond the range of human hearing and can therefore be called ultrasonic. Karena frekuensinya lebih tinggi dibandingkan suara biasa, maka ultrasound ini tidak dapat didengarkan oleh manusia. Selanjutnya, sound frequency, ini frekuensi dari gelombang suara. Nah, dikatakan di sini, vibration merge with sound at frequency around 20 hertz. Vibration below this frequency is often called infrasonic or infrasonic. Vibrasi atau gangguan mekanik pada medium yang diluatkan gelombang suara, ini frekuensinya sekitar 20 hertz. Ketika frekuensinya di bawah 20 hertz, maka gelombang suara ini dinamakan sebagai infrasonic. frekuensi atau infrasonic. Frekuensi gelombang suara yang bisa didengarkan oleh manusia, ya ini 20 sampai 20 ribu hertz. Nah, ini audible sound, frekuensinya 20 sampai 20 ribu hertz. Ini frekuensi gelombang suara yang mampu didengarkan oleh manusia. Sedangkan ultrasonic, frekuensinya lebih tinggi daripada 20 ribu hertz. Dan infrasonic, di bawah 20 hertz. Terapotik ultrasonic, ultrasonic yang digunakan untuk melakukan terapi, ini pada umumnya ada yang frekuensinya 0,5 sampai 5 megahertz. Di mana pada praktik klinik fisioterapi di Indonesia khususnya, frekuensi yang digunakan pada ultrasonic adalah 1 dan 3 megahertz. 1 megahertz itu berarti ada 1 juta hertz. 1 megahertz itu ada 1 juta hertz. Itu frekuensinya tinggi. Itu sebagai ultra-ultrasonic. Selanjutnya, sonic waves are series of mechanical compression and refraction in the direction of travel of the wave. Hence, they are called longitudinal waves. Nah, gelombang sonic, gelombang suara, tadi dikatakan bahwa gelombang suara merupakan gangguan mekanik secara periodik ya, di awal nanti. Nah, gelombang suara ini ketika melewati suatu medium seperti udara, maka medium udara tadi, molekul-molekul pada medium udara tadi, dia akan terjadi kompresi, pemampatan, dan refraction, peregangan molekul-molekul pada medium udara. Digambarkan dengan gelombang longitudinal seperti ini. Gelombang ini kan ada yang naik, berpaya naik, kemudian turun. Naik, kemudian turun. Bukan berarti kemudian ultrason mengeluarkan gelombang seperti ini. Gelombang naik turun, naik turun seperti ini. Nah, ini hanya untuk mengilustrasikan pada gelombang naik, maka molekul-molekul pada medium yang diwati gelombang suara ini akan memampat kompresi, memampat. Sedangkan ketika gelombangnya turun, ini mengilustrasikan bahwa molekul-molekul pada medium yang diwati oleh gelombang ini, dia akan meregang atau rare refraction. Berapa banyak kompresi dan refraction-nya? Berapa kali terjadi pemampatan dan peregangannya? Sesuai dengan frekuensi yang digunakan. Kalau frekuensi ultrason yang digunakan adalah 1 MHz, maka dalam 1 detik, medium yang diwati gelombang ultrason akan memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali per detik. Selanjutnya, they can occur in solid, liquid, and gases and are due to regular compression and separation of molecules. Nah, gelombang ultrason ini, yang disebut sebagai gelombang longitudinal ini, yang diilustrasikan sebagai kurva naik dan turun hati, dapat melewati medium, baik itu medium yang solid, medium cair, liquid, ataupun medium-medium gas, seperti udara. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa setiap medium, baik itu medium yang solid, medium padat, medium liquid, medium cair, air, misalnya, atau medium gas, seperti udara, memiliki kerapatan molekul yang berbeda-beda. Setiap medium memiliki kerapatan molekul yang berbeda-beda. Pada kondisi normal, pada kondisi tidak terpapar ultrason, setiap molekul ini bergerak-bergetar. Setiap molekul ini dia bergerak-bergetar. Nah, ketika diberikan atau dipaparkan gelombang ultrason, maka getaran atau gerakan molekul ini akan bertambah, sesuai dengan frekuensi yang digunakan pada ultrason. Ketika frekuensi pada ultrason yang digunakan adalah 1 MHz, maka molekul-molekul pada medium yang dilewati gelombang ultrason ini akan memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali per detik. Pergerakan yang sangat cepat ini, 1 juta kali per detik memampat dan meregang ini, akan menghasilkan panas. Karena sesuatu yang bergerak dari dan ke, apalagi molekul, ini akan menghasilkan panas. Meningkatkan suhu jaringan. Meningkatkan suhu ya. Sehingga disini dikatakan, the molecules of all matter are in constant random motion. Pada dasarnya, molekul pada setiap medium, walaupun tidak terpapar oleh gelombang ultrason, molekul ini tetap bergetar. tetap bergerak. Kemudian, the amount of molecular agitation is what is measured as heat. Sehingga pergerakan ini akan menimbulkan peningkatan suhu. Greater the molecular movement, the greater the heat. Semakin besar gerakan dari, gerakan dari molekul-molekul pada medium tersebut, maka semakin tinggi pula suhu atau temperatur yang didapat. apalagi ketika dipaparkan ultrason yang frekuensinya tinggi, sampai 1 MHz, sampai 3 MHz. Maka pergerakan molekulnya akan semakin tinggi, mengikuti frekuensi yang dipaparkan. nilai yang kemudian ultrason mampu meningkatkan suhu jaringan. Karena pergerakan vibrasi dari molekul pada jaringan yang dipaparkan ultrason ini akan bergetar, bergerak sebanyak frekuensi ultrason yang digunakan. Nah, selanjutnya, sound waves will pass more rapidly through material in which the molekul are close together. Thus, their velocity is higher in solid, liquid, than in gas. Nah, gelombang suara, ini akan lebih cepat merambat pada molekul yang rapat. Nah, gelombang suara akan lebih cepat merambat pada medium yang molekulnya rapat. Sehingga ketika medium molekulnya kerapatannya renggang, maka ini yang paling lambat. Jadi, gelombang suara akan mudah merambat, akan cepat merambat, kemampuan merambatnya menjadi lebih cepat ketika dipaparkan pada medium yang molekulnya rapat. seperti pada medium benda padat, medium solid. Sehingga pada medium solid, benda padat ini, kecepatan rambat gelombang suara lebih cepat dibandingkan medium cair, dan yang paling lambat, proses rambat gelombang suara ini adalah pada gas, pada udara. Nah, berikut, tabel material, jenis material ada yang solid, ada yang cair, ada yang gas, beserta kecepatan rambat gelombang suaranya dengan satuan meter per sekon. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pada materi-materi, pada medium-medium yang padat, seperti granit atau besi, kecepatan rambatnya sangat atau paling cepat, yaitu 6.000 meter per sekon. Kalau dalam jaringan tubuh manusia, yang paling padat apa? Tulang. Ini kecepatan rambat gelombang, ultrason ini 3.445 meter per sekon. Di otot, karena otot ini mediumnya, molekulnya lebih renggang dibandingkan tulang, maka kecepatannya lebih rendah daripada tulang, yaitu 1.552 meter per sekon. Cairan, dia juga semakin turun. Kemudian lemak, ini yang paling rendah, dan di udara, ini yang paling rendah adalah 343 meter per sekon. Sehingga, kerapatan suatu molekul pada suatu medium, mempengaruhi kecepatan rambat dari gelombang suara, atau gelombang ultrason. Semakin rapat molekul pada suatu medium, maka semakin cepat pulalah rambat gelombang suaranya. Nah, kemudian, production of therapeutic ultrason. Pada modalitas ultrason, modalitas ini, dia menggunakan bahan pizoelektrik. menggunakan bahan pizoelektrik. Modalitas ultrason, menggunakan bahan pizoelektrik. Di mana, bahan pizoelektrik, misalnya digambarkan sebagai bahan pizoelektrik, ketika bahan pizoelektrik ini diberikan gangguan mekanik, seperti dipukul, maka ke ujung-ujung kutub dari bahan pizoelektrik ini akan memunculkan potensial. akan memunculkan aktivitas elekt-elektris. Gangguan mekanik menyebabkan munculnya sumber energi elekt-elektris. Ketika diberikan gangguan mekanik seperti pukulan, maka ujung-ujung kutub dari bahan pizoelektrik ini akan memunculkan arus listrik. sehingga dinamakan sebagai pizoelektrik. Dari gangguan mekanik akan menyebabkan munculnya motif elektrik, akan memunculkan energi elektris. Ketika bahan pizoelektrik dipukul, diberikan gangguan mekanik, maka ke ujung-ujung kutubnya akan mengeluarkan energi elektris. sebut sebagai bahan pizoelektrik. Nah, pada ultrason, pada ultrason, bahan pizoelektrik ini dipaparkan energi listrik, energi elektrik. Nah, pada modalitas ultrason, bahan pizoelektrik ini dialiri listrik. Ketika bahan pizoelektrik ini dialiri listrik, dialiri listrik, maka bahan pizoelektrik ini akan memampat dan meregang. Memampat dan meregang. Bahan pizoelektrik yang memampat dan meregang ini dalam berapa kecepatan memampat dan meregangnya, berapa banyak memampat dan meregangnya, sebanyak frekuensi yang digunakan pada arus listriknya. Kalau frekuensinya 1 MHz, maka memampat dan meregangnya bahan pizoelektrik ini sebanyak 1 juta kali per detik. Jika, apa tadi, jika frekuensi yang digunakan pada arus listriknya adalah 1 MHz, maka kecepatan memampat dan meregang bahan pizoelektrik ini adalah 1 juta kali per detik. Pemampatan dan peregangan bahan pizoelektrik yang banyak sampai 1 juta kali per detik, ini akan menghasilkan gelombang ultrason. Karena, berdasarnya, gelombang suara dihasilkan dari gangguan mekanik secara periodik. Misalnya, katakanlah ada getaran. Gelombang suara dihasilkan dari sesuatu yang bergetar. Ini kan kompresi memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali kan seperti bergetar. Sehingga menghasilkan gelombang suara yang frekuensinya tinggi. Kalau frekuensi arus listrik yang digunakan 1 MHz, arus bolak-balik, maka gelombang, apa, maka gangguan mekanik memampat dan meregang pada pizoelektrik ini juga tinggi sampai 1 juta kali per detik. Memampat dan meregang bahan pizoelektrik 1 juta kali per detik menghasilkan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi atau ultrason. efek ini sering disebut sebagai efek reverse pizoelektrik. Efek reverse pizoelektrik. Kebalikan dari efek pizoelektrik. Sehingga pada modalitas ultrason, efek yang digunakan adalah reverse pizoelektrik. yakni menghasilkan gelombang ultrason didapatkan dari dialirinya energi listrik menuju ke bahan pizoelektrik sehingga bahan pizoelektrik ini akan memampat dan meregang atau bergetar sehingga menghasilkan gelombang ultrason. Oke, selanjutnya pizoelektrik efek many types of crystal can be used but the most faithful are quartz which occur naturally and some synthetic keramik material status barium titanat and lead zirconate titanat. Bahan pizoelektrik yang digunakan pada modalitas ultrason ini biasanya yang direkomendasikan adalah kristal. bahan kristal yakni kristal quartz karena bahan pizoelektrik ini akan bergetar akan memampat dan meregang sebanyak minimal 1 juta kali per detik. Nah, tinggal dikalikan beberapa menit terapi sehingga bahan pizoelektrik yang digunakan harus kualitasnya harus bagus sehingga bahan di sini yang digunakan adalah bahan pada kristal yakni kristal kristal. pada kristal. Nah, si terapi ini meniru ikatan kimia dari kristal. Katakanlah ini adalah KW satunya dari kristal. KW satunya dari kristal. Yang digunakan adalah barium titanat dan lead zirconate titanat. sehingga bahan pizoelektrik ini karena dia memampat dan meregang bergetar sebanyak minimal 1 juta kali per detik maka bahan pizoelektrik ini harus mempunyai kualitas yang bagus. selanjutnya, this kristal diform when subjected to a variant potential difference pizoelektrik effect. Ya, tadi sudah ya bahwa bahan pizoelektrik ini dia akan berubah bentuknya memampat dan meregang sebanyak frekuensi yang digunakan arus listrik. Selanjutnya, in order to apply the electric charges, metal electrode must be fixed to the crystal. Nah, untuk mengaplikasikan atau memapatkan energi elektris pada bahan pizoelektrik, maka bahan pizoelektrik ini ditempatkan pada mangkok besi yang sering disebut sebagai hosing. Nah, ini contohnya jadi bahan pizoelektrik atau kristal atau barium titanat atau licir kolet titanat berada di sini. Nah, ini adalah mangkok besinya. Di dalam mangkok besi ini ada bahan pizoelektrik. Nah, mangkok besi ini kemudiannya dia akan dialiri arus listrik bolak-balik. Yang kemudian dengan frekuensi arus listrik 1 MHz, bahan pizoelektrik dalam mangkok besi ini dia akan memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali. memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali kan berarti seperti bergetar gitu ya. Sehingga getaran tadi memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali tadi akan mengeluarkan gelombang ultrasonic. Gelombang ultrasonic ketika melewati suatu medium maka medium tersebut akan memampat dan meregang. Sebanyak berapa? Ya, sebanyak frekuensi yang digunakan. kalau frekuensi yang digunakan 1 MHz maka gelombang ultrasonic ini ketika melewati suatu medium medium tersebut akan memampat dan meregang sebanyak 1 juta 1 juta kali. Kemudian ultrasonic properties nah pada modalitas ultrasonic nanti ada yang disebut sebagai transducer. Nah, transducer itu adalah tempat di mana bahan material piso-elektrik ditempatkan disebut sebagai transducer. Transducer ini merupakan bagian modalitas ultrasonic di mana pada transducer terdapat bahan piso-elektrik. Bahan piso-elektrik ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengkonversi untuk mengubah paparan energi listrik menjadi gelombang ultrasonic. Jadi bahan piso-elektrik ini dia mengkonversi dari arus listrik menjadi gelombang ultrasonic. Selanjutnya power ini pada modalitas nanti ada settingan untuk power satuannya watt dan ada settingan untuk intensity satuannya watt per cm persegi. Nah, kalau pada modalitas yang terbaru yang saat ini kita gunakan satuannya sudah intensity. Power akan mengikuti aturan intensity yang kita tetapkan. Nah, mengapa ini penting? Karena mahasiswa bisa membedakan antara power dan intensity. Karena ada beberapa modalitas ultrason yang untuk meningkatkan kuatnya gelombang ultrason ini satuannya tidak watt per cm bukan intensity tapi satuannya masih watt atau power. Ketika mendapatkan modalitas seperti itu maka kita harus menghitung berapakah intensity-nya. Karena yang digunakan dalam dosimetri dosis penatelasan ultrason adalah intensity bukan power. Sehingga ketika menemukan alat ultrason yang sudah lama yang satuannya masih watt berarti itu bukan intensity tapi power. Sehingga kita perlu mengkonversi dari power menjadi intensity. Caranya bagaimana? Caranya adalah berapa nilai watt yang disetting kita bagi dengan luas era luas efektif radiating area luas dari bahan material bizo-elektrik yang digunakan. Nanti akan ketemu watt per centimeter perseginya atau intensity. Selanjutnya beam non-uniformity ini nama lengkapnya beam non-uniformity ratio ini kurang ratio ini ya sehingga beam non-uniformity ratio atau sering disingkat dengan BNR beam non-uniformity ratio ini merupakan rasio perbandingan antara kuatnya gelombang suara puncak dan kuatnya gelombang suara rata-rata. saya ulangi beam non-uniformity ratio atau disingkat sebagai BNR ini merupakan rasio perbandingan antara kuatnya gelombang ultrason puncak dibandingkan dengan kuatnya gelombang ultrason rata-rata. Kalau kita lihat di gambar di sini ini ada transducer tempat apa bahan material dari bisu elektrik yang fungsi bahan materialnya adalah untuk mengkonversi arus listrik menjadi gelombang ultrason kalau kita lihat di sini ada bentuknya seperti ini seperti api bentuknya seperti api sekali lagi bahwa gambar ini yang berbentuk seperti api ini gambar ini ini hanya mengilustrasikan kuatnya gelombang ultrason saya ulangi gambar ini seperti api ini dia hanya mengilustrasikan kuatnya gelombang ultrason ketika dikeluarkan oleh transducer dimana kuatnya gelombang ultrason ini yang paling tinggi adalah di tengah sini bisa mencapai ke puncak dari kuatnya gelombang ultrason ini cuma untuk ilustrasi bukan berarti transducer mengeluarkan bentuk seperti api ini ini hanya ilustrasi dimana pada tengah dari transducer ini kuatnya gelombang ultrason bisa sampai ke puncak yang paling tinggi di sampingnya dia akan semakin rendah sampai di pinggir yang paling rendah sehingga keluarnya gelombang ultrason kuatnya gelombang ultrason ini tidak seragam sehingga ada rasio ada perbandingan antara kuatnya gelombang ultrason di puncak dan kuatnya gelombang ultrason rata rata ini disebut sebagai spatial peak intensity dan spatial average intensity bisa juga dikatakan bahwa BNR merupakan rasio perbandingan antara spatial peak intensity dan spatial average intensity nah adanya rasio perbandingan antara puncak kuatnya gelombang ultrason dan rata-rata kuatnya gelombang ultrason disebut sebagai beam non uniformity ratio atau BNR nah disini digambarkan perbedaan BNR ada yang BNR nya 7 atau 1 banding 7 ada yang BNR nya 5 atau BNR 1 banding 5 atau BNR yang BNR 2 atau BNR 1 banding 2 seperti ini nah kalau kita lihat disini ada terlihat sekali perbedaannya BNR atau beam non uniformity ratio tadi apa rasio perbandingan antara kuatnya gelombang ultrason puncak dan gelombang ultrason rata-rata ketika perbandingannya sangat jauh seperti 1 banding 7 maka akan terlihat sekali rasio perbandingan antara gelombang puncak dan rata-ratanya BNR 5 dia juga masih terlihat gelombang puncak dan rata-ratanya terlihat ada perbandingan yang lumayan jauh sedangkan BNR 2 1 banding 2 maka seakan-akan perbandingan antara gelombang puncak dan rata-rata ini menyempit sehingga seakan-akan dia seragam seperti ini gelombang tidak ada perbedaan yang signifikan sebagaimana BNR 1 banding 7 nah konsekuensinya apa konsekuensinya misal seperti BNR 1 banding 7 BNR 7 ini maka ketika kita setting intensitas ultrason 1 watt per cm persegi maka intensitas kuatnya gelombang ultrason yang kita atur 1 watt per cm persegi tersebut suatu saat akan melonjak 7 kali lipatnya menjadi 7 watt per cm persegi nah ini sangat sangat beresiko pun terjadinya cedera pada jaringan pasien sehingga semakin kecil BNR maka dia semakin rendah resikonya sehingga perlu untuk menggunakan modalitas ultrason yang BNR rendah karena kalau BNR tinggi seperti ini maka misal BNR 7 tadi maka ketika kita mengatur kuatnya gelombang ultrason sebesar 1 watt per cm persegi di alat maka ketika BNR 7 suatu saat dia akan naik 7 kali lipatnya menjadi 7 watt per cm persegi sangat tinggi sekali lonjakan kuatnya gelombang ultrason ini bisa beresiko mencederai jaringan pasien yang kita terapi sehingga FDA Food Drug Administration membatasi merekomendasikan penggunaan BNR kurang dari 5 penggunaan BNR kurang dari 5 yaitu penggunaan BNR 1 banding 4 atau BNR 4 itu sangat diperkomendasikan ketika BNR lebih dari 4 lebih dari 5 apalagi maka kecenderungan mampu merusak jaringan pasien selanjutnya pada modalitas ultrason maka keluarnya gelombang ultrason ini kita bisa atur keluarnya gelombang ultrason ini bisa kita atur sehingga pada modalitas ultrason ini kita bisa menentukan modenya seperti apa mau modenya kontinus seperti ini ataukah kita gunakan mode puls ultrason seperti ini perbedaannya apa ketika kita menggunakan mode kontinus ultrason maka dari awal sampai akhir alat itu dinyalakan gelombang ultrason itu selalu ada gelombang ultrason itu selalu selalu ada sedangkan ketika kita menggunakan puls ultrason maka gelombang ultrason yang dikeluarkan traduser ini ada fase-fasenya ada fase dimana tidak ada gelombang ultrason ada fase dimana ada gelombang ultrason dan seterusnya jadi ada fase on dan off fase on berarti adanya gelombang ultrason fase off berarti tidak adanya gelombang ultrason sehingga gelombang ultrason pada mode puls ultrason ini gelombangnya diputus-putus on off on off seperti lampu center dia nyala mati nyala mati nyala mati efek terhadap jaringannya seperti apa ketika digunakan mode ultrason kontinus maka dari awal sampai akhir alat ultrason itu dimatikan dinyalakan untuk dimatikan dari awal sampai akhir terapi maka selalu ada gelombang ultrason gelombang ultrason ini ketika terpapar oleh jaringan tubuh maka molekul pada jaringan tubuh tersebut akan bergetar memampat dan meregang selama sepanjang waktu terapi sehingga penggunaan mode kontinus ini akan memberikan efek thermal efek peningkatan suhu jaringan yang optimal dibandingkan ultrason dengan mode pulse karena dengan pulse ini ultrason on ada fase on ada fase off selama terapi misal terapinya 5-10 menit misal maka dalam 10 menit itu ada yang on ada yang off ada waktu dimana gelombang ultrasonnya ada ada waktu gelombang ultrasonnya tidak ada sehingga pada penggunaan pulse ultrason ini tidak optimal dalam meningkatkan suhu jaringan karena ada fase off nya tadi sehingga jika jika dibandingkan mode continuous dan pulse maka mode continuous ini lebih optimal dalam meningkatkan suhu jaringan sehingga ketika ada suatu kasus suatu kondisi yang membutuhkan peningkatan suhu jaringan maka digunakan ultrason kontinus jika ada suatu kasus atau kondisi yang tidak membutuhkan peningkatan suhu jaringan hanya membutuhkan manfaat dari mekanik pemampatan peragangan jaringan saja maka digunakan yang pulse ultrason contohnya kondisi yang seperti apa pada kondisi kronis pada kondisi kronis dimana 5 tanda gejala utama dari apa dari dari seperti rubor tumor dolor kalor ini sudah tidak ada pada kondisi kronis jaringannya sudah tidak ada warna kemerahan tidak ada pembengkakan tidak ada nyerinya mulai berkurang tidak terlalu sensitif kemudian rubor tumor dolor kalor kemudian suhu jaringannya tidak tinggi pada kondisi kronis maka digunakan continuous ultrason sebaliknya pada kondisi gangguan-gangguan akut dimana pada gangguan akut ini menampilkan 5 tanda gejala utama cedera jaringan yaitu apa saja rubor tumor dolor kalor fungsi lesa ada 5 itu ya ketika pada kondisi akut maka ditampilkan tanda gejala rubor pemerah-merahan segmennya tumor ada pembengkakan inflamasi pada segmennya rubor tumor dolor ada nyeri yang aktualitasnya tinggi dipegang saja sudah nyeri rubor tumor dolor kalor suhu jaringannya meningkat tinggi ketika dipapasi suhu jaringannya meningkat dibandingkan sisi yang tidak lesi dan adanya fungsi terganggu fungsi lesa maka pada kondisi akut yang menampilkan 5 tanda gejala tadi digunakanlah ultrasound yang modenya pulse karena dengan ultrasound dengan mode pulse ini tidak menambahkan suhu jaringan karena suhu jaringannya pada kondisi akut sudah meningkat kalau kita gunakan kontinus pada kondisi akut maka semakin meningkatkan suhu jaringan sehingga jaringannya akan cepat rusak sehingga pemilihan mode ultrasound mau dipilih kontinus ataukah dipilih mode ultrasound pulse ditentukan berdasarkan fase kondisi gangguannya fase akut ataukah fase kronis kalau kronis digunakan kontinus kalau akut digunakan pulse karena berkaitan dengan efek ultrasound dalam meningkatkan suhu jaringan kemudian duty cycle istilah duty cycle ini juga ada yang mengistilahkan sebagai duty factor duty cycle ini merupakan rasio perbandingan antara fase on dan off duty cycle ini merupakan rasio perbandingan antara fase on dan off ultrason fase on dan off ultrason ini hanya ditemui pada apa pada mode ultrason yang kontinus atau pulse pada penggunaan mode ultrason yang pulse dimana ada fase dan on on dan off sehingga rasio on off atau duty cycle ditemukan pada penggunaan ultrason mode pulse duty cycle kita nanti bisa setting berapa persen duty cycle misal disini digambarkan duty cycle nya 20% duty cycle 20% itu artinya apa artinya hanya 20% saja fase on sedangkan 80% adalah fase off ini gambarkan dalam satu kali gelombang yaitu 10ms maka ketika kita setting 20% duty cycle fase on atau fase dimana adanya gelombang ultrason singkat cuma 2ms sedangkan fase off fase dimana tidak adanya gelombang ultrason jauh lebih lama yaitu 8ms ini duty cycle 20% 20% fase on 80% fase fase off kalau 50% ya berbalikannya sama antara on dan off 50% on 50% off sehingga kalau total 10ms 5ms ada gelombang ultrason fase on dan 5ms tidak ada gelombang ultrason atau fase off besarnya duty cycle yang perlu kita ketahui adalah semakin kecil duty cycle semakin kecil nilai presentasi duty cycle maka semakin kecil fase on semakin besar presentasi dari duty cycle maka semakin besar fase on sehingga semakin kecil presentasi duty cycle semakin kecil fase on maka semakin kecil pula efek termalnya Semakin besar duty cycle Semakin lama pula Fase on nya Maka semakin tinggi Efek thermalnya Ini jika kita bandingkan Antara 20% dan 50% duty cycle Maka yang 20% duty cycle Kemampuan untuk meningkatkan Suhu jaringannya Ini yang paling rendah Sehingga yang 50% duty cycle ini Lebih mampu meningkatkan Suhu jaringan dibandingkan yang 20% Kenapa? Karena fase on nya lebih lama Daripada yang 20% Nah sehingga Pada kondisi-kondisi akut Ini sering digunakan yang 20% Tapi pada kondisi-kondisi Yang sudah menuju ke kronis Pada kondisi akut menuju kronis Pada fase sub-akut Maka lebih banyak digunakan Duty cycle 50% Karena semakin kronis Semakin dibutuhkan efek Peningkatan suhu jaringan Selanjutnya Frekuensi Nah Tadi kita sepuluh-sepul di awal Bahwa frekuensi ultrasound Ini ada yang frekuensinya Satu dan tiga Megahertz Dikatakan disini Frekuensi Number of compression Reflection cycle Per unit of time Usually expressed In cycle per second Nah ini Frekuensi Kalau kita lihat disini Satu dan tiga megahertz Maka kalau satu megahertz Gelombang ultrasound Pemampatan dan Peregangan jaringan Yang diluatkan gelombang WTU dan DINAL ini Sebanyak Satu juta kali per detik Ada pemampatan dan Peregangan jaringan Sebanyak Satu juta kali per detik Sedangkan dengan Frekuensi Tiga megahertz Maka Gelombang ultrasound Dikluarkan ada Pemampatan dan Peregangan Sebanyak Tiga juta kali Per detik Sehingga Kalau kita lihat Di gambar disini Maka Perbedaan antara Frekuensi Satu dan Tiga megahertz Ini adalah Pada kerapatan Gelombangnya Dimana yang Tiga megahertz Ini lebih rapat Gelombangnya Dibandingkan yang Satu megahertz Nah Ternyata Ketika Diaplikasikan Dipapatkan Pada jaringan Gelombang Satu megahertz Ultrason ini Lebih dalam Penetrasinya Dibandingkan Yang Tiga Megahertz Pancaran Gelombang Longitudinal Frekuensi Satu megahertz Ini lebih Dalam Penetrasinya Dibandingkan Yang Tiga Tiga Megahertz Mengapa Karena Semakin Banyak Semakin Banyak Gelombang Longitudinal Seperti Ini Kompresi Dan Reflection Maka Kecenderungan Gelombang Ini Akan Diteruskan Dan Dipantulkan Jadi Bisa dikatakan Bahwa Gelombang Suara Atau Gelombang Ultrason Ketika Dipaparkan Suatu Medium Dipaparkan Pada Suatu Medium Maka Gelombang Suara Atau Gelombang Ultrason Ini Mempunyai Dua Resiko Ada Resiko Diteruskan Dan Ada Resiko Dipantulkan Contohnya Gampangnya Ketika Seseorang Berbicara Berbicara Di Dalam Kelas Ada Dosen Yang Mengajar Di Dalam Kelas Maka Suara Dosen Itu Bisa Didengar Pada Mahasiswa Yang Ada Di Kelas Itu Kemudian Ada Gelombang Suara Yang Dikeluarkan Oleh Dosen Ini Yang Dipantulkan Oleh Tembok Jadi Ada Gelombang Suara Yang Diteruskan Dan Ada Gelombang Suara Yang Dipantulkan Begitu Juga Pada Kelas Sebelah Ketika Di Sebelah Ada Dosen Yang Mengajar Maka Ada Suara Dosen Di Kelas Sebelah Ini Terdengar Di Kelas Sebelah Ada Suara Yang Diteruskan Dan Ada Suara Yang Tidak Sampai Ke Kelas Sebelah Ada Suara Yang Dipantulkan Ternyata Semakin Tinggi Frekuensi Maka Semakin Tinggi Pula Resiko Untuk Dipantulkan Semakin Sedikit Frekuensi Maka Semakin Sedikit Resiko Yang Dipantulkan Sehingga Dari Kedua Frekuensi Ultrason Ini Maka Gelombang Ultrason Yang Dikeluarkan Mempunyai Potensi Untuk Diteruskan Dan Mempunyai Potensi Untuk Dipantulkan Ternyata Semakin Tinggi Frekuensi Resiko Yang Dipantulkan Semakin Tinggi Pula Sehingga Ketika Resiko Yang Dipantulkan Semakin Tinggi Maka Yang Diteruskan Semakin Sedikit Sebaliknya Ketika Frekuensinya Semakin Sedikit Maka Resiko Untuk Dipantulkan Semakin Sedikit Pula Sehingga Yang Diteruskan Semakin Banyak Itulah Mengapa Frekuensi Gelombang Ultrason 1 MHz Lebih Dalam Penetrasinya Dibandingkan Yang 3 MHz Biasanya Penggunaan Frekuensi 1 MHz Ini Ketika Kedalaman Jaringan Lebih Dari 2 cm Sedangkan Penggunaan Frekuensi 3 MHz Ini Biasanya Digunakan Pada Kedalaman Jaringan Kurang Dari 2 cm Selan Efektif Radiating Area Atau Sebagai Era Kita Tahu Tadi Bahwa Pada Transuser Ada Mangkok Besi Dimana Pada Mangkok Besi Terdapat Bahan Piso Bahan Piso Elektrik Ini Adalah Mangkok Besinya Ini Dilihat Dari Bawah Kemudian Di Dalam Mangkok Besi Ada Bahan Piso Elektrik Bahan Piso Elektrik Ini Ada Area Dimana Gelombang Ultrason Ini Keluar Secara Efektif Nah Ini Sebagai Efektif Radiating Area Setiap Alat Akan Mempunyai Nilai Eranya Masing-masing Setiap Modalitas Ultrason Mempunyai Nilai Efektif Radiating Area Atau Nilai Eranya Masing-masing Dan Nilai Era Ini Harus Diketahui Karena Nilai Era Ini Sebagai Dasar Untuk Menentukan Dosis Ultrason Yaitu Dosis Penentuan Lamanya Diberikan Ultrason Lama Waktu Terapi Ini Menggunakan Nilai Era Kemudian Convergence And Divergence Area Paparan Gelombang Ultrason Ini Ada Yang Sebagai Area Dekat Dan Area Jauh Ada Yang Menyebutnya Dengan Fresnel Zone Dan Franchover Zone Area Dekat Sering Seperti Fresnel Zone Dan Area Jauh Sering Seperti Franchover Zone Franchover Zone Dan Fresnel Fresnel Zone Pada Area Dekat Maka Kita Lihat Disini Gelombang Naik Turun Pada Area Jauh Gelombang Cenderung Seragam Tidak Bervariasi Seperti Yang Di Area Dekat Ini Bukan Kemudian Glombang Ketika Kita Nyalakan Kemudian Muncul Gelombang Seperti Ini Ini Hanya Ilustrasi Dimana Pada Area Dekat Near Field Pada Fresnel Zone Gelombang Ultrason Ini Dia Naik Turun Kuatnya Gelombang Ultrason Yang Dipancarkan Naik Turun Pada Area Jauh Atau Franchover Zone Kuatnya Gelombang Ultrason Ini Dia Cenderung Seragam Tidak Bervariasi Sebagaimana Pada Area Dekat Oke Materi kita Sampai disini Dulu Nah Yang Perlu Diperhatikan Tadi Adalah Mengenai Nah ini Mengenai BNR Dulu Nah BNR Ingat Bahwa Ketika BNR Tinggi BNR Itu Apa Jadi BNR Uniformity Rasio Rasio Perbandingan Antara Puncak Kuatnya Gelombang Ultrason Dan Kuatnya Gelombang Ultrason Rata Semakin Tinggi BNR Maka Semakin Tinggi Lonjakan Arusnya Lonjakan Kuatnya Gelombang Ultrason Dan Ini Beresiko Untuk Mencederai Jaringan Tubuh Pasien Sehingga Lebih Aman Menggunakan BNR Yang Kurang Dari 5 Atau BNR 1 Banding 4 Sehingga BNR 2 Misal BNR Tidak Ada Lonjakan Yang Tinggi Itu Yang Perlu Diketahui Kemudian Selanjutnya Penggunaan Mode Ultrason Kita Bisa Pilih Penggunaan Mode Ultrason Kontinus Atau Pulse Tentu Saja Kalau Kontinus Dia Efek Peningkatan Suhu Jaringannya Optimal Dibandingkan Yang Pulse Sehingga Pada Kondisi Kondisi Yang Membutuhkan Manfaat Musculiskretal Yang Fasenya Sudah Kronis Maka Digunakan Ultrason Dengan Mode Kontinus Sedangkan Gangguan Pada Musculiskretal Yang Sifatnya Akut Digunakan Ultrason Dengan Mode Pulse Kemudian Pada Penggunaan Pulse Maka Kita Bisa Men-setting Mengatur Berapa Persen Duty Cycle Semakin Kecil Prosentasi Duty Cycle Maka Semakin Kecil Pula Fase On Semakin Besar Prosentasi Duty Cycle Maka Semakin Besar Fase On Semakin Kecil Prosentasi Duty Cycle Maka Fase On Semakin Kecil Dan Efek Untuk Meningkatkan Suhu Jaringan Semakin Kecil Sehingga 20% Duty Cycle Lebih Ditujukan Pada Kondisi Akut Sedangkan 50% Duty Cycle Lebih Ditujukan Pada Kondisi Yang Menuju Ke Kronis Atau Kondisi Sub Akut Selanjutnya Frekuensi Tadi Ingat Bahwa Frekuensi Ultrason Yang Digunakan Adalah 3 dan 1 MHz Dimana Terdapat Perbedaan Kerapatan Gelombang O-U Tidinal Nah Ternyata Semakin Tinggi Frekuensi Maka Semakin Tinggi Resiko Gelombang Ultrason Untuk Dipantulkan Karena Gelombang Ultrason Atau Gelombang Suara Ini Mempunyai Dua Resiko Ketika Melewati Suatu Medium Bisa Itu Diteruskan Dan Bisa Itu Dipantulkan Nah Ternyata Semakin Tinggi Gelombang Ultrason Semakin Tinggi Frekuensi Gelombang Ultrason Maka Resiko Semakin Tinggi Pula Yang Dipantulkan Sehingga Kalau Yang Dipantulkan Semakin Tinggi Yang Diteruskan Akan Sebaliknya Semakin Sedih Sedikit Sebaliknya Ketika Penggunaan Frekuensi Rendah Seperti 1 MHz Maka Resiko Gelombang Ultrason Yang Dipantulkan Semakin Sedikit Pula Karena Semakin Sedikit Resiko Yang Dipantulkan Maka Yang Diteruskan Semakin Semakin Banyak Karena Hal Itu Ultrason Dengan Frekuensi 1 MHz Ini Lebih Dalam Penetrasinya Dibandingkan Yang 3 MHz Karena 1 MHz Ini Yang Dipantulkan Sedikit Yang Diteruskan Lebih Banyak Dibandingkan Yang 3 MHz Sehingga Dalam Aplikasinya Penentuan Dosisnya Ketika Jaringan Yang Mau Kita Terapi Ini Kedalamannya Lebih Dari 2 cm Maka Direkomendasikan Penggunaan Frekuensi Ultrason 1 MHz Ketika Kedalaman Jaringannya Kurang Dari 2 cm Maka Yang Direkomendasikan Penggunaan Frekuensi 3 3 MHz Kemudian Efektif Radiatik Area Ini Perlu Diketahui Pada Transuser Ultrason Pada Modatis Ultrason Karena Nilai Era Ini Diperlukan Untuk Menghitung Dosis Waktu Terapi Lamanya Waktu Terapi Oke Saya kira Sampai Di situ Dulu Hari ini Kita Akan Belanjut Pada Materi Ultrason Terapi Bagian 2 Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Terapi Terapi